Halo, Areha disini. Kita akan berbicara tentang level, tracess, dan mekanik light cone. Jika Anda pernah bermain Genshin Impact, sistem level yang sama. Tracess adalah sesuatu seperti talent, dan light cone adalah sepertinya seperti artifak yang bisa dihubungkan seperti weapon. Oke, kembali ke termasuk Star Rail. Pertama, kita punya sistem level. Ketika untuk level, atau level light cone, Anda harus level up karakter atau light cone, ke level yang tertentu menggunakan material. Contohnya, untuk karakter, Anda bisa menemukan perjalanan perjalanan, perjalanan pelajar, dan perjalanan perjalanan ketika mengembangkan dunia. Atau Anda bisa mendapatkan material itu dari penelitian, open chest, dan challenge cocoon, yang adalah domain pada Star Rail. Anda juga bisa membeli dari perjalanan. Setelah mengembangkan karakter Anda ke level max Anda, Anda perlu mengembangkan karakter Anda untuk mengembangkan level max baru, dan karakter mengembangkan juga memberikan kemampuan untuk mengembangkan beberapa tracess dan level tracess. Apa itu tracess? Mari kita baca apa yang game memberikan kepada kami. Setiap karakter memiliki tracess. Di skrin tracess, Anda dapat mengaktifkan dan mengembangkan tracess Anda, dan meningkatkan kemampuan karakter Anda dan kemampuan. Nah, itu tidak benar-benar membantu, tetapi sedikit membantu kami memahami tentang tracess. Tracess adalah sedikit seperti semua talent dan kemampuan. Anda dapat mengembangkan kemampuan bonus baru, dan meningkatkan kemampuan level tracess Anda dengan menu tracess. Ini adalah salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan karakter Anda. Jika mengamukkan kemampuan kemampuan kemampuan, Anda perlu mengembangkan kemampuan dan mengaktifkan karakter anda dulu sebelum mengembangkan kemampuan kemampuan kemampuan. Dan untuk mengembangkan kemampuan kemampuan, Anda perlukan material tracess yang mengaktifkan. Anda dapat memiliki material tracess yang mengaktifkan kemampuan tersebut, dengan menyebabkan cocoon dari distortion, menunggu misi, atau melanggar barang dan menambahunter tersebut. Oke, itu untuk level karakter dan trisis. Sekarang berjalan ke Lightcons. Mari kita baca deskripsi dalam game tentang Lightcons. Lightcons adalah solidified, dan pencapsulasi fenomena. Dengan menggunakan Lightcons, yang menggantikan perjalanan karakter, Anda dapat mendapatkan kemampuan spesial yang diberi. Ya, pada dasarnya Anda dapat mendapatkan kemampuan spesial baru dari Lightcons itu, dan Anda dapat menggunakannya kepada karakter Anda. Dan ya, Lightcons ini dikategorikan oleh perjalanan karakter. Contohnya, dalam gambar ini, kita mempunyai Lightcons, yang adalah Lightcons. Dan ya, Anda dapat menggunakan Lightcons ini menjadi karakter yang lain. Lightcons juga mempunyai sistem level. Sistem level ini adalah karakter yang sama, yang Anda butuhkan untuk level Lightcons dulu ke level max. Dan kemudian Anda perlu mengambil level karakter Anda dulu untuk unlock ascension ke Lightcons, ke level max. Level dan ascension juga membutuhkan special leveling and ascension materials untuk Lightcons. Anda dapat mendapatkan leveling and ascension materials untuk Lightcons dari kakon atau domain. Partai terakhir tentang Lightcons adalah, Anda dapat mempunyai atau dalam termasuk Star Rail di superimposed dengan yang lain, atau dengan Lightcons yang lain. Anda dapat melakukan ini untuk memperhatikan Lightcons dan efekan Lightcons. Dari beta terakhir, kita dapat mendapatkan Lightcons dari penelitian dunia, dan menyelesaikan beberapa quest. Jadi ya, jika Anda mempunyai yang sama Lightcons, Anda hanya bisa superimposed. Ya, saya rasa itu semua mekanik asal tentang leveling, traces, dan Lightcons. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk like, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya PEMBICARA 1 dari menitengah dan di minggu atau terlustran, tidak ada pilihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.